Mio, Mio, katanya di komplek Taman Asri lagi ada pemuka agama yang sedang dakwah Dan di sana banyak sekali orang-orang yang datang, Mio Waduh, yang bener aja, Kak, berarti pas nih kalau kita jualan ST di sana Pastikan banyak orang-orang yang pengen minum, ya Iya, Mio, ayo kita jualan Semoga ada yang ngeborong jualan kita, ya, Mio Karena besok kita sudah harus membayar uang sekolah, Mio Ayo, Kak, kita ke sana Lihat, Mio, gedung di sana Andai saja kita menjadi orang kaya, ya Kita tidak usah berjualan seperti ini Iya, Kak, lihat rumah kita di belakang gedung ini kecil sekali Aku setiap malam takut kalau tidur di sini sebenarnya Tapi mau nggak mau, deh ST manis ST, ST, air mineral dingin Air mineral, ST manis dingin Air mineral dingin Wah, capek sekali, ya, Mio Gimana ya, Kak? Kalau nggak salah di sini sih, tidak jauh Kalau nggak salah di taman ini, Mio Oh, di taman ini Tuh, lihat tuh Oh, iya itu Banyak orang berkumpul Iya, ramai sekali Mudah-mudahan ST kita laris, ya, Mio Iya Ayo kita cepat ke sana, Mio Ayo, Kak, ayo, Kak, semangat ST manis ST, air mineral Air mineral Ayo beli Aduh, capek, ya Kita tawari satu persatu dulu, ya, Mio Iya, iya, Kak Kak, apakah kakak haus? ST manisnya, masih segar loh ini Enggak, enggak Coba ke yang lain, deh Ke yang depan Halo Kak ST manisnya, Kak Aduh, aku sudah minum, deh Coba tawarin yang lain Waduh, Mio Tidak ada yang membeli ST kita Bagaimana ini Iya, masa, enggak ada yang mau beli Coba ke depan, Kak Kita coba ke sana dulu, Mio Iya, iya Ke sini Kak, ST manisnya, Kak Oh, makasih, deh Enggak, enggak Kakaknya mau Wah, tidak, deh Aku sudah bawa minum dari rumah Kakak yang ini Ini masih dingin loh, Kak Enggak, enggak, deh Makasih, ya Aduh, gimana, Mio Kita ke sana, Kak Kesana, kesana ST manis ST manis Ayo beli Woy, ngomong apa itu di sana Pak, ini ST-nya Tolong borong, Pak Jualan saya, Pak Ngomong apa sih itu Anak kecil yang lusuh itu tuh Oh, katanya borong dagangannya Woy, itu kamu jual apa Aku jual ST manis Dan air mineral, Pak Sudah kejual belum Belum, Pak Kalau belum, ya jual sana Ngapain di sini Kalau nggak laku Berakti takdir Ya ampun, Mio Kakak Aku sedih sekali Dibilang gitu, Kak Ya sudah, Mio Jangan menangis Kita pergi saja dari sini Kita coba Jualan di tempat lain saja, Mio Oh, iya, Kak Aduh, aku bingung Besok gimana kita bayar sekolah Di tempat ramai saja Tidak kejual ST-nya Kita harus tetap optimis, Mio Mudah-mudahan di komplek yang lain ST kita Laris, Mio Iya, Kak Kat Butler Kat Butler, saya baru mendengar berita kemarin Beritanya sangat mengiris hati saya Kenapa dengan penjual ST itu? Cepat panggil anak kecil penjual ST itu ke sini Kamu siapkan uang 1 miliar buat mereka Berikan anak itu beasiswa penuh sampai lulus Siap, Pak Presiden Laksanakan tugasnya Saya ingatkan ini Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima Sama tukang ojol Tukang bakso Pedagang kaki lima Tiap hari mereka keluar berjualan Mereka dorong itu gerobak Pangul itu bakul ST Keringatnya, fisiknya hanya untuk mencari makan Itu yang kita hormati Mereka mulia, mereka jujur Mereka halal Hah, kasihan sekali nih Lagi viral anak kecil Digitu-gituin penjual ST Aku ingin menemuinya Dimana ya kira-kira aku bisa menemukan anak kecil ini Hmm, oh aku akan ke tempat yang itu aja deh Yang tempat kemarin dakwahnya Mana ya anak kecilnya Hei, dek Kamu yang penjual ST itu ya Benar sekali, ibu Memangnya ada apa? Akhirnya aku ketemu juga sama kalian Gini-gini Sini-sini sebentar-sebentar Kalian itu kegiatannya apa sih setiap hari? Terus orang tua kalian tuh dimana? Sehari-hari kami hanya berjualan ST Gorengan Kadang-kadang rice ball juga, bu Orang tua kami sudah lama meninggal Jadi kami hanya hidup berdua, bu Iya bu, kita itu setiap hari jualan keliling Dari komplek ke komplek Untuk bisa membayar sekolah Karena kami takut kalau gak bayar dikeluarin dari sekolah Ya ampun Kasian sekali kalian Kalian tahu gak sekarang lagi viral dimana-mana? Sampai aku nyari-nyari kalian dimana-mana gak ketemu Tapi sekarang akhirnya ketemu Nah, dan aku tuh punya niat mau mengadopsi kalian menjadi anak aku Gimana? Mau gak? Iya bu, kami mau Kami senang sekali bisa mempunyai orang tua lagi Karena setiap hari kami ketakutan tidur di rumah gubuk berdua saja Iya, aku senang sekali kalau ibu mau mengadopsi kami ya kak ya? Iya Ya sudah, sekarang kalian tidak usah berjualan es teh lagi ya Ini panas sekali Kalian mending ikut sama aku aja yuk Eh iya, ngomong-ngomong rumah kalian dimana? Kami tinggal di pedesaan Sihanjuang, bu Ya ampun, miris sekali kalian anak-anak kecil tinggal di pedesaan sepi Kayak begitu itu kan rawan sekali ya Mau bagaimana lagi? Hanya itu yang kami punya Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, bu Aduh, aduh, aduh Udah sekarang kalian tidak usah mikirin apa-apa lagi ya Kalian hanya fokus sekolah saja Semuanya sudah ibu tanggung Nah, ini dia rumah ibu Sekarang kalian tinggal di rumah ini ya Eh, kita belum kenalan loh Namanya siapa? Oh iya, aku Yuta, ibu Aku Mio, bu Aduh, anak-anak cantik ganteng gini-gini Sekarang kalian masuk soalnya ibu mau ada dinas dulu ke luar negeri Ibu sudah siapkan makanan, pakaian, semua kebutuhan kalian Jadi kalian tidak usah kemana-mana ya selama ibu di luar negeri Oh iya, baik bu Terima kasih ya bu Wah Mio, rumahnya besar sekali Dia pasti orang kaya Mio Iya kak, pasti orang kaya Itunya aja ke luar negeri kok Iya, kamu dengar Dia urusannya ke luar negeri Mio Iya kak, wah jauh sekali Lihat, mobilnya saja banyak sekali Mio Iya kak, benar-benar orang kaya ini mah Wah Mio Ada kolam renang Mio disini Ada kolam renang Airnya jernih Iya Biasanya kita selalu renang di sungai ya Sungainya sangat keruh Wah, kapan-kapan kita renang disini ya Mio Iya, iya, nanti kamu ajarin aku renang ya Oke, baiklah Ayo kita masuk Ada apa saja di dalam sini Wah, lantainya saja Mio Ya ampun Aku baru pertama kali menginjak lantai seperti ini Mio Iya, lantainya ini bersih sekali Ini terbuat dari batu Yang sangat mahal sepertinya Mio Wah, sudah pasti kak Hmm, wangi ya rumahnya juga wangi Wah, ya ampun Kapan-nya Mio sangat cempat sekali Eh, eh Kenapa Mio? Kok kita duduknya begini sih, Nora? Seperti ini atau gimana? Bukan ya? Bukan, bukan, bukan Balu sekali Ya, malumlah kita baru pertama kali Lihat rumah sebesar ini Mio Tapi enak juga nih kayak gini kak Wah, lihat Mio Hah, apa itu? Dapurnya saja Wah, ada kulkas besar sekali ini kulkasnya Iya Kamu bisa menyimpan makanan disini Kita tidak usah lagi menyimpan makanan di ruangan terbuka Iya kak Jadi makanannya awet kan? Iya Nggak usah makan makanan basi lagi Ini apa sih Mio? Aku baru pertama kali melihat ini Tunggu, tunggu, tunggu Ini oven kak Oven? Oh iya oven Aduh Wow Kompornya canggih sekali Iya aduh Gimana cara makanya ya? Aku kan setiap hari pakai kayu bakar Iya, kita tidak usah lagi Menyalakan kayu bakar untuk memasak Disini kita tinggal satu kali tekan Api akan menyala Mio Wah, akhirnya Kita tinggal di rumah seperti ini ya Mio Ada tipi Bisa sekali Yeay Ada tipi besar Aku bebas menonton setiap hari Ini ruangan apa sepertinya Ini kamar kita ya Mio Coba kita masuk Wah ini kamar Ini bukan kamar Ini kamar mandi Ini kamar mandi Luas sekali Luas sekali Kita tidak usah mengerek air lagi di sumber Mio Ada shower di sana Wow Keren sekali ya kak Aku suka sama rumah ini Ada apa dengan nasib kita ya Mio Tiba-tiba kita diadopsi oleh orang kaya Mio Iya kak Eh tadi ibu-ibu itu bilang Katanya kita lagi viral di mana-mana Aku tidak tahu Sama Aku juga tidak tahu Mio Iya Sampai viral Sampai ada yang nyari-nyariin Padahal kita juga tidak tahu Karena tidak punya handphone ya kak Iya Wah Mio Iya Ada laptop disini Wah Aku bisa main game sepuasnya Mio Tidak usah ngerental lagi Mio Wah kakak keren sekali Wah Kamu sedang apa disana Hei Kamu sedang apa disitu Ini Pianonya bisa buat duduk Kuat banget Ah bukan itu Mio Kamu dasar norak Ini Mio disini Ada piano yang sangat besar Wow Kita bisa mainin piano sepuasnya Mio Iya kak Ada pipi berukuran raksasa juga Sepertinya ini home theater Mio ya Iya Sepertinya itu Kita gak usah ke bioskop Ini aja sudah seperti bioskop Tadi ibu kita bilang Ada pakaian di lomari Kita ganti dulu saja baju ini Mio Iya kak Eh kamar aku yang mana ngomong-ngomong ya Nah Sepertinya kamarmu yang ini Aku melihat ada meja rias disini Ini Ini kamar cewek Mio Iya iya yang ini kak Ayo kita ganti pakaian dulu ya Mio Iya Waduh gawat Videoku viral nih kemarin Sampai-sampai Pak presiden Tau video itu Bagaimana ini Wah Ya sudah Kamu cepat-cepat minta maaf kepada kedua anak kecil itu Biar berita ini cepat meredak Wah ide bagus Ya sudah Aku harus mencari dua anak kecil itu Untuk meminta maaf Kamu tunggu disini ya Baiklah Kemana aku harus mencari kedua anak kecil itu ya Mudah-mudahan Mereka masih berjualan hidup di sekitar sini Kakak-kakak tempat ini mengingatkan kita waktu kita berjualan es teh itu ya kak Iya bener sekali Hatiku sakit sekali Iya disini pun Kita dinahina oleh pendakwah itu Mio Iya kak Aduh Dimana dua anak kecil itu ya Wah Akhirnya ketemu juga Hei Anak kecil Ah Iya Pak Man Waduh Tau gak Beritaku Bersamamu sangat viral sekali Sampai-sampai Pak presiden Mendengarnya Anak kecil Aku kesini Untuk meminta maaf Atas kesalahanku kemarin Tolong maafkan aku ya anak kecil Oh Iya Pak Man Sama-sama Kami maafkan kok Kalian tidak berjualan es teh atau gorengan lagi? Oh Sudah tidak Pak Man Kami disuruh fokus saja sekolah oleh ibu angkat kami Maksudnya Ibu angkat Kamu diadopsi? Iya Pak Man Aku diadopsi kemarin Dan sekarang Ibu angkat kita Menyuruh kita Hanya fokus sekolah saja Tidak usah berjualan lagi Oh Jadi begitu Syukurlah Terima kasih ya Sudah memaafkanku Aku sangat Khawatir sekali Iya Pak Man Sama-sama Pak Man Aku pulang dulu ya Kamu naik apa? Kamu berjalan? Tidak Pak Man Ini mobil kami Wah Mobilnya bagus sekali Berarti Kamu diadopsi oleh orang kaya Seperti itulah Pak Man Wah Kamu beruntung sekali Anak kecil Wah Anak kecil itu sangat beruntung sekali Bisa diadopsi oleh orang kaya Ini Pak Presiden Anak kecilnya Oh Jadi ini Anak kecil yang viral itu Iya Kami Pak Presiden Ada apa Kami disuruh ke sini Aku mendengar berita itu Sangat sakit sekali Hah Pokoknya Kalau ada berita-berita yang Seperti itu Aku tidak sanggup mendengarnya Aku akan memberikan kalian Uang 1 miliar Dan beasiswa penuh Sampai lulus Wah Mio Pak Presiden Akan memberikan Uang 1 miliar Dan beasiswa penuh Kepada kita Mio Wah Terima kasih ya Pak Presiden Terima kasih Pak Presiden Iya iya Pokoknya kalian jadi Anak yang baik ya Iya Pak Presiden